assalamualaikum kronos mania hari ini kita akan unboxing dan ngetes mikrofon rt super 200 pesenan sebelum kita kirim kita diminta unboxing dan diminta ngetes oke lah padahal kalau mau di unboxing sendiri kan enak ya bisa buat konten seperti ini penampakan daripada mikrofon ini jadi udah ada dus luar masih pakai bubble wrap di dalam dan ada copper lagi jadi aman banget ini mikrofon ini nah ini dia mikrofon tulisannya mana ya recording tech rt super 200 oke langsung aja kita buka disini ada copper bukanya seperti ini tinggal ceklekin ke atas ya dia sudah terbuka seperti ini dan teman teman akan dapatkan receiver nya receiver nya seperti ini ini sisi belakangnya kemudian teman teman dapetin buku petunjuk penggunaan semuanya udah dijelasin disini semua ya tinggal dibaca baca dan di dalamnya teman teman akan dapetin 4 buah antena seperti ini nanti tinggal dipasang aja ke receiver nya 4 buah antena ini tulisannya sama semua frekuensinya dan cara masangnya seperti ini teman teman pasin dulu posisinya terus kalau udah masuk yang ada dread nya ini teman teman dorong ke dalam dia ada pair nya ya terus di puter dan sampai bunyi klak kunci udah gak bisa diputer jadi untuk masangnya teman teman perhatikan ini ya tanda lock nya ini ada besi nyanti sedikit nanti disini juga ada nah ini ada coakan ini dipasin aja coakan nya kalau gak masuk berarti belum pas ya nah masuk seperti ini terus bagian sininya ditarik ke dalam ini nge pair dia dan diputar searah jarum jam sampai bunyi klak nah seperti ini udah gak muter lagi teman teman tinggal tekuk antena nya seperti ini dan untuk receiver nya teman teman sudah dikasih adapter nya 12 volt ini ada adapter standar sih adapter 12 volt seperti ini kemudian untuk handheld nya dapat 2 seperti ini cuma ada 2 ya varian nya cuma ada 2 dan warna hitam doang gak ada varian lain untuk microphone tipe RT Super 200 semuanya masih terbungkus rapi dan ada silica gel agar tidak lembab di dalamnya seperti ini penampakan microphone nya LCD ada di bawah dan teman teman sudah dikasih baterai 4 biji untuk 2 microphone serta 1 kabel TS TS seperti ini untuk nyambungin dari receiver ke mixer kalau teman teman pakai sambungan unbalanced saya akan gunakan sambungan XLR di video ini oke sekarang kita pasang dulu baterai nya kemarin banyak teman teman yang nanyain cara buka tempat baterai nya gimana cara bukanya disini ya teman teman yang ada display nya ini kita puter seperti ini nah ini gak lepas ya cuma sampai sini dia kita masukin arah baterai nya ke arah sana positif nya teman teman bisa gunakan baterai bawaan atau teman teman beli alkaline ataupun energizer supaya dia lebih awet gitu ya dicek lockin positifnya kepalanya madep kesana madep ke bawah seperti ini kalau udah tinggal diputer jangan salah puter yang bawah ya yang bawah ini juga bisa diputer ini bukan untuk buka baterai ini cuma gini doang ini untuk buka keseluruhan mic ya untuk bongkar ya untuk buka baterai yang ini jadi tempat yang ada LCD nya ini teman teman puter nah sekarang kita nyalain oke udah aktif ya mati nya tekan lagi tahan off oke satu receiver ini hanya untuk dua microphone ya teman teman dua antena untuk satu microphone dua antena untuk satu microphone jadi udah penuh nih hanya untuk dua microphone doang jadi kalau teman teman pengen empat microphone maka unit nya beli dua dua set gitu ya pasang adapter nya disini adapter standar 12 volt kalau adapter nya rusak teman teman bisa ganti adapter lain yang penting 12 volt dan adapter nya bagus gitu ya untuk sambung ke mixer saya gunakan lubang XLR microphone 1 microphone 2 kenapa biar bisa dikontrol volumenya bass dribble nya untuk masing masing microphone atau teman teman mau gabungan ya gabungan microphone A microphone B itu keluar disini teman teman bisa gunakan jack akai masuk ke mixernya bagus mana mas tentunya bagus pakai XLR tapi kalau microphone nya bagus kenapa karena ada microphone wireless dia pakai jack akai aja udah noise banget lebih-lebih kalau pakai jack XLR nah kebetulan microphone ini bersih jadi saya gunakan XLR agar output volumenya lebih maksimal sekarang colokin dari wireless ke mixer teman teman gak perlu nyalain pantom di mixer karena microphone wireless tidak butuh pantom kan udah ada power supply nya ngapain dikasih pantom oke sekarang kita pasang adapternya ke colokan listrik oke udah aktif ada lampunya dia yuk kita nyalain unitnya oke unit sudah aktif biar microphone nya nyambung ke receiver ini harus kita pairing dulu caranya ini kita hidupin nah teman teman bisa lihat frekuensi antara handheld dan receiver nya ini gak sama kan teman teman tekan tombol set tahan ya tekan tahan nanti dia akan scanning nyari frekuensi yang bebas hambatan yang gak ada banyak gangguan kalau sudah nanti lampu IR ini akan nyala pada saat lampu IR nyala teman teman tinggal deketin aja nah nyala kayak gini deketin aja udah masuk dia tuh frekuensinya udah sama 646 250 646 250 udah sama ya frekuensinya udah sama dan udah masuk tuh teman teman bisa lihat udah masuk suaranya udah bisa dipakai kemudian untuk mikrofon satunya juga sama teman teman harus tekan dan deketin mikrofonnya 1 2 3 nah ini suaranya udah masuk gain jam 3 saya buat kemudian levelnya di jam 3 ini kalau masih kurang kencang teman teman bisa mentokin yang level yang gain ini jangan terlalu banyak tes 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 nah ini udah kenceng banget si mikrofon ini settingannya seperti ini udah enak ya teman teman kalau tes 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 mainin EQ juga bisa tapi menurut saya udah empuk sih suaranya udah enak tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 tes 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 paling dikit aja kalau mau nambahin biar keluar gitu suaranya suaranya udah enak ya udah empuk banget tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 3 ini kalau saya ngomong kenceng coba aja tes 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 oke kenceng banget sampai clippingnya tes tes suara mikrofon ini kenceng banget teman teman 1 2 3 dicoba tes 1 2 3 bisa sampai mentok clip oke nah sekarang tinggal kita atur aja volume dari receivernya untuk settingan di receiver biasanya saya jam 9 antar jam 9 sampai jam 12 ini udah kenceng banget biasanya udah bisa bikin clipping ya untuk di mixernya teman teman bebas atur yang penting jangan sering clipping di mixernya teman teman pantau lampu clip indikasi clip ini kalau di fullin pun bisa suaranya kenceng banget jadi gainnya ini 2 kali lebih kuat daripada mikrofon kabel nah biasanya untuk dapetin hasil suaranya maksimal saya set di jam 12 seperti ini tes 1 2 3 des tes 1 kenceng banget kan tips buat teman teman yang menggunakan mikrofon wireless ini ini kan mudah gelinding gitu ya jadi teman teman usahakan beli namanya anti roll anti roll itu seperti ini tinggal pasang aja ke mikrofonnya di toko audio toko sound system biasanya ada nah udah gak gelinding lagi dan beli yang warnanya macam-macam nanti teman teman tinggal tandain di receivernya warna orange itu channel yang mana warna biru channel mana warna merah dan lain sebagainya jadi nanti langsung ketahuan oh itu mikrofon yang lagi dipake channel ini teman teman bisa atur volumenya dan seperti inilah suara dari mikrofon RT super 200 nyambung di mixer pro RTX 6 teman teman bisa dengarkan hasil suaranya seperti ini ini kalau volumenya dimainin kemudian efeknya kalau dimainin 1 2 tes 1 2 kebanyakan tes 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 nah segini ini udah enak banget ayunzu billahi min as shaytan irrajim bismillah irrahman irrahim alhamdulillahi rabbil alameen arrahman irrahim malik yawm oh iya banyak teman teman yang nanyain mas bikin suara mikrofon jadi stereo gimana aktifkan efeknya nanti teman teman pantau lampunya ini akan nyala kedap kedip bergantian itu efek stereonya main itu kan antara L sama R ini gak bareng lampunya independen masing masing ini efek stereo yang ditimbulkan oleh efek internal dari mixer pro RTX jadi gampang ya kalau teman teman pengen suaranya stereo aktifkan aja efeknya nanti suaranya menjadi stereo menjadi 3 dimensi oke kita cobain untuk nyanyi awalku mengenalmu tersita seluruh awalku mengenalmu tersita seluruh hatiku oh indahnya dirimu ku jatuh hati padamu tak terasa tak terasa waktu berlalu kini kau telah jadi milikku betapa bahagiannya aku saat kau ada di sisiku kini tiba saatnya kita harus melangkah temani diriku di sisa di sisa waktumu seperti itu nah kalau dipakai teriak gimana mas oke kita mentokin dulu kita pakai teriak pecah genggamlah tanganku bersamaku kau akan menentukan arah bersama diriku yang akan selalu menjaga dirimu yakinkan hatiku temanimu di setiap langkah-langkahku ku disini disampingmu ku kan selalu ada untukmu oke kurang ekstrim ya kita coba untuk ajan pecah gak suaranya seperti itu suaranya oke sekarang kita tes feedback mikrofon ini aman ya sekarang saya ketuk-ketuk biar dia gampang pick up atau feedback reductionnya itu antara aktif dan gak aktif kita deketin lagi gak ada feedback sama sekali ini ketika saya tekan tombol FBX di mixer ini saya lepas FBX nya nanti akan saya pijit FBX nya keren banget gak ada feedback sama sekali dengan FBX di mixer walaupun mixernya sudah ada peredam noise jadi feedback bisa diminimalisir di mixernya tambah lagi ada FBX ini noise gak berkutik banget teman-teman perhatiin mantap ya mixer ini punya anti feedback yang sangat canggih teman-teman tinggal tekan aja feedbacknya jadi hilang ini saya matikan anti feedbacknya teman-teman perhatiin suaranya selamat menikmati oke percaya karepmu ya seperti itu unboxing dengan review kita tentang mikrofon RT mikrofon RT super 200 dan mixer pro RTX 6 percaya boleh gak percaya juga boleh gak masalah toh saya kasih rekomendasi teman-teman juga banyak yang beli merek sebelah akhirnya panik sendiri ada problem gak bisa solving ini rekomendasi saya saat ini mantep banget kalau teman-teman ada pertanyaan seperti biasa ketik di kolom komentar di bawah saya menayangkan video setiap hari Senin Rabu Jumat jam 8 malam saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9 subscribe boleh gak subscribe juga silahkan mau klik like boleh gak klik like juga silahkan saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kronos kronos Sampai jump Terima kasih.